Pemirsa Balai Penjaminan untuk Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan sampaikan berbagai capaian positif Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kendati demikian, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah memastikan akan membenahi berbagai aspek sesuai rekomendasi BPMP. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam ekspos rapor pendidikan tahun 2024 banyak mendapat apresiasi atas capaian tren positif dalam aspek pendidikan. Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan Yuli Haryanto mengapresiasi kinerja jajaran pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dalam dua tahun belakangan dinilai berhasil mengawal peningkatan mutu pendidikan sehingga membuat SPM pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kategori tuntas madia. Pertama kami mengapresiasi kinerja dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang luar biasa terbukti kerja keras di masyarakat pendidikan terutama dalam mengawal mutu pendidikan di Kabupaten HSP selama dua tahun ini membuahkan hasil. Jadi kami merupakan bukti dan teman kami UPT DGB juga merupakan menjadi bukti bahwa perjalanan selama dua tahun kemarin untuk meningkatkan rapor mutu dan tentunya mutu pendidikan di Bulu Sungai Tengah ternyata membuahkan hasil dibuktikan dengan capaian indeks SPM yang sangat tinggi yaitu pada tuntas madia dengan angka 84. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Hulu Sungai Tengah Muhammad Anhar mengatakan kendati dinilai positif atas capaian yang ada pihaknya memastikan bakal tetap melakukan pembenahan sesuai rekomendasi BPMP salah satunya yang berkaitan dengan kecukupan jumlah PTK dan distribusi guru. Ya ini masih menjadi PR kami kalau di khusus di lingkup dinas pendidikan insya Allah setelah nanti P3K dilantik di tahun ini di jenjang SD itu sudah selesai distribusi indeks distribusi guru tinggal PR kami nanti di jenjang SMP yang masih belum memenuhi indeks distribusi gurunya walaupun masih kurang tapi kami mencoba mengupayakan komunitas belajarnya dapat efektif dan insya Allah fokus kami sebagaimana rapor kami akan lebih intervensi kepada SMP untuk perbaikan di depan. Anhar juga berterima kasih kepada Bupati Hulu Sungai Tengah Aulia Oktav Yandi yang sangat mendukung penuh program-program pendidikan. Ia juga turut menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah, para guru dan seluruh pihak yang terlibat dalam rapor pendidikan.